Halo kawan pagi, di setiap cabang olahraga tentunya mempunyai keterampilan bermain dan peraturan yang berbeda-beda. Begitu pula jika terjadi pelanggaran, tak jarang, kartu penalti pasti bakal dilayangkan kepada pemain. Dalam olahraga bulu tangkil sendiri, persoalan tentang peraturan hukuman kartu seperti dalam dunia sepak bola juga berlagu. Tapi, apa kalian tahu perbedaannya? Bersama saya, Taufika Trilamba, inilah Magistad 8. Seperti pada pertandingan sepak bola yang menggunakan kartu warna kuning dan merah, tentunya masing-masing warna kartu punya fungsi berbeda. Kartu warna kuning dikeluarkan sebagai bentuk peringatan, sedangkan kartu merah untuk mengeluarkan pemain dari area pertandingan. Karena telah melakukan pelanggaran keras. Nah, memang agak mirip dengan bulu tangkis nih. Akan tetapi, penerapannya agak berbeda. Dalam dunia olahraga bulu tangkis, ada 3 jenis kartu penalti yang digunakan. Yang pertama, ada kartu kuning. Kartu ini berfungsi sebagai peringatan kepada pemain yang mengulur-ngulur waktu, lempar raket ke area lawan, atau sengaja ganggu lawan. Dan juga, menghalang lawan dengan memukul berteriak, atau membuat isyarat yang mengganggu lawan. Lalu masih ada lagi, yakni meninggalkan lapangan tanpa izin umpire, hingga sengaja merusak bola untuk membuat kecepatan bola berubah. Serta menerima interupsi dari pelatih di tengah laget. Sebelum kartu kuning dikeluarkan, biasanya Wall Street bakal menegur pemain secara verbal lebih dulu. Gak cuma dapet kartu kuning aja nih, mereka juga dikenakan denda berupa uang. Seperti contoh kasus pemberian kartu kuning, pada final BWF World Championship 2017 di Glasgow, Scotlandia, ada pusat lave sindu yang bertanding dengan wakil Jopang, Nozomi Okuhara. Di laga yang hampir berdurasi 2 jam itu, sindu berkali-kali mengulur-ngulur waktu untuk memulihkan kelelahannya. Karena sudah dapet beberapa kali peringatan, akhirnya sang umpire pun mengeluarkan kartu kuning sebagai ultimatum. Nah, ada juga Wang Sisyian yang dapet kartu kuning dan merah di final All England 2016 kemarin karena mengulur waktu dan dianggap menunda pertandingan. Terus, kartu merah yang didapat uang itu, apa bedanya ya sama kartu kuning? Nah, kalau kartu merah biasanya diberikan pemain yang terus melanggar aturan permainan ataupun setelah menerima 2 kali kartu kuning. Sama seperti kartu merah pada sepak bola, tetapi bedanya kartu merah dibulu tangkis tidak sampai diusir atau dikeluarkan dari lapangan kayak sepak bola. Contoh lainnya, seperti melempar raket di lapangan, mencaci maki wall seat, tidak kembali ke lapangan setelah interval, dan meninggalkan lapangan tanpa izin. Pemain bakal dapat kartu merah jika berada di luar lapangan lebih dari 60 detik usai jadi interval, dan berada di luar lapangan lebih dari 120 detik usai jeda game pertama dan kedua, dan atau di game kedua dan ketiga. Kartu merah pernah mewarnai partai semifinal BWF World Championship 2013 yang mempertemukan ganda campuran Zhang Nan Yow Yun Lei dan Tontowi Liliana. Kala itu, Zhang Nan mendapatkan kartu merah langsung dari wall seat, karena ngotot minta ganti baju saat Liliana hendak melakukan servis. Akhirnya, poin Indonesia mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan 1 poin secara cuma-cuma. Beda kisah dengan Marcus Fernandie Gideon yang mendapatkan kartu merah, karena dinilai terlambat masuk ke lapangan saat game kedua akan segera dimulai. Insiden itu membuat Marcus mempengaruhi konsentrasinya hingga kalah 19-21, 22-20, dan 17-21 dari Lu Chen Zhang Nan, tim Cina di babak pertama All England 2019. Kartu merah yang diterima Marcus tak hanya menjadi tanda peringatan kepadanya, namun membuat dia dan Kevin harus kehilangan 1 poin. Nah, yang terakhir nih ada kartu hitam. Kartu ini dikeluarkan jika pemain masih terus melanggar aturan-aturan sebelumnya. Hukuman dari kartu hitam adalah diskualifikasi. Sebelum dikeluarkan, Wall Street akan berdiskusi dengan referee. Kalau referee menyutui Julie, maka kartu hitam bakal diberikan. Selain diskualifikasi, pemain berkemungkinan tidak diperbolehkan untuk ikut pertandingan dalam waktu tertentu. Insiden kartu hitam pertama menimpa pemain ganda putra asal Thailand, Bodin Isara. Aksi kurang terpuji, Bodin terjadi saat dia melakukan penyerangan terhadap John Jin Manepo, rekan ganda putra senegaranya di partai final Canada Open 2013. Hal itu membuatnya didiskualifikasi dan terkena sanksi skorsing dari BWF. Berikutnya, pada pertandingan Grecia Polly, May Liana Jauhari melawan Ha Jung Eun, Kim Min Jung, tim Korea Selatan ketika memperrebutkan posisi juara grup C Olimpia The London 2012. Kedua pasangan ini terlihat tidak ingin menaik. Mungkin bermaksud agar terhindar dari pasangan nomor satu dunia asal China, Wang Xiao Li, Yu Yang di perempat final. Padahal, tim China ini juga mendapatkan kartu hitam. Beberapa kali ditegur, masih terlihat bertanding tidak fair play. Akhirnya, kartu hitam melayang. Tim Indonesia dan Korea Selatan dinyatakan gugur dan didiskualifikasi dari Olimpia The London. Terima kasih telah menonton!